Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian bisa berlangganan video-video menarik dari saya Dan yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih telah mendukung saya Oke kita langsung saja ke inti videonya Kali ini saya membagikan DLS full mode Liverpool Oke penasaran dengan apa fiturnya Kalian bisa cek di video atau tonton video ini sampai selesai Oke sebelum lanjut ke video tutorialnya Alhamdulillah saya mengingatkan teman-teman untuk support channel saya Dengan cara subscribe channel saya Like video saya Dan share ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga tahu Apa yang kalian tahu Serta jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak tinggalin info-info menarik dari channel ini Oke kita langsung saja ke tutorial pemasangannya Oke sebelumnya kalian baru punya aplikasi ZRShiver Aplikasi ini bisa kalian download terlalu gratis di playstore Atau link di deskripsi video Kita buka aplikasi ZRShiver Lalu kita cari folder download Kita buka folder download Nah disini saya menyediakan apk, obb, serta data Liverpool Ini ada 2 versi Versi original dan versi maksimum Oke Kalau kalian masih punya obb versi 6.13 Ataupun versi obb yang sama Saya hancurkan untuk tidak download obb nya Hanya kalian download aplikasinya saja Karena obb nya masih sama dengan versi-versi yang sebelumnya Versi 6.13 maksudnya Oke jika kalian ingin memakai data Liverpool Juga kalian bisa download datanya juga Kalau kalian memakai data kalian sendiri juga Tidak apa-apa Mode ini juga bisa kalian sarankan seperti biasa Oke kita pertama ekstrak obb terlebih dahulu Kita ekstrak disini Oke setelah ekstrak Comfitro Game DLS 3 Kita pilih potong Pilih yang atas ini Kita pilih folder android Folder obb Oke kita tempel disini folder obb nya Oke kalau sudah kita tempel di folder obb Kita klik kembali saja Dan kita ekstrak data ini Data Liverpool Oke kita buka folder nya Kita tekan lama Tulisan file ini Kita pilih potong juga Kita pilih yang atas ini Panah hijau Oh salah Kita klik panah hijau Lalu kita klik lagi dua kali Terus kita klik folder android Lalu kita pilih folder data Kita klik Lalu kita cari Comfitro Game DLS 3 Ini ya Folder nya kita buka Lalu kita tempel disini Lalu sudah langsung kita klik Lakukan ke semua file Dan klik ganti Dan maka datanya akan berubah Nah ini data dari Liverpool Kalau sudah kita klik kembali saja Kembali terus sampai menuju folder download lagi Lalu kita klik APK nya ini Kita install saja Kita klik buka Langsung saja Oke langsung kita install Gak pakai lama Oke penginstalan ambil selesai Nah kalau sudah kita install Karena tadi kita sudah memindahkan obb dan datanya Atau kalian punya data sendiri Atau obb sendiri Setelah kita install aplikasi nya Langsung saja kita klik buka Oke tampilan awalnya sudah Saya ubah ala Liverpool ya Luar biasa Josh Gandos Splash screen nya pun sudah saya ubah Ala Liverpool Disini ada channel TV Mola TV Langsung Liverpool Oke kita pertama menuju ke multiplayer Kita coba Nyalakan data Oke kita klik menu multiplayer Lalu kita coba Apakah bisa untuk bermain online Kita klik Oke Aplikasi ini masih bisa untuk bermain Dream League Online Karena ini versi nya masih versi 6 jadi 13 Tampilan dialog nya juga saya ubah seperti ini Oke Lalu kita kembali Kita masuk ke menu karir Mantul jiwa menu karir Tampilan menu nya sudah ala Liverpool Bisa kita lihat dari sini Tampilannya ala Liverpool Oke kita masuk ke formasi Oke tampilan formasi nya juga ala Liverpool Dan ini adalah pemain Liverpool terbaru Musim 2019-2020 Bisa kalian cek sendiri Bisa kalian Lihat sendiri Oke kita kembali Kita masuk ke menu transfer Nah dan disini Kita mendapatkan menu game player Kita lihat disini sudah Full pemain Legend dan Langkah Seperti ada Robert Lewandowski Yang sudah tidak ada Di DLS 2019 Kejatan Ibrahimovic Dan yang lain-lainnya Ini juga sama seperti mode-mode saya sebelumnya Mode ini juga Bukan unlimited coin Ini memang coinnya 16 juta 777 Karena ini bawaan safe data Tapi kalau kita pakai Maka coinnya akan berkurang Jadi kalian bisa mengatur sendiri coinnya Jika ingin coinnya kalian kurangi Bisa tonton video saya Di deskripsi video Cara mengurangi coin Dan kalian jika ingin menambahkan coin Kalian juga bisa menonton video di deskripsi saya Untuk cara menambahkan coin Kita tes Kita bikin free player Oke kita pakai Bendera kebanggaan kita Indonesia tentunya Oke Langsung saja Kita beli pemain free player kita Kita klik Maka coinnya akan berkurang Dan coinnya berkurang kan Dari tadi yang 777 Sekian sekian sekarang ini 772 060 Oke Langsung kita menuju ke Team management Kita coba Upgrade mode ini juga Sudah dilengkapi upgrade maksimum Kita coba upgrade Sekali upgrade Langsung 100 Luar biasa Oke Terus apalagi ya Ini memut juga Logonya sudah Original semua Sudah logo asli Seperti logo-logo Team aslinya Bisa kalian lihat sendiri Ini Sudah kita coba Masuk ke dalam pertandingannya Kita klik play saja Kita langsung Berhadapan dengan tim Ayak Amsterdam Di divisi junior elite Kalau menggunakan Safe data Liverpool ini Oke Tombolnya juga Sudah saya ubah Ala Liverpool Disini Kali ini Pemain Pull Liverpool Melawan Ayak Amsterdam Oke Papan iklan juga Sudah saya ganti Tidak seperti Papan iklan Sebelumnya Dari FTG Kalau kalian ingin Mengganti papan iklan Sendiri Kalian bisa tonton Video saya Cara merubah Papan iklan Berlaku Semua versi DLS 2019 Oke Mungkin cukup sekian Video yang saya Berikan Terlebihnya Kalian bisa cek sendiri Apa saja Fitur mode ini Selain yang saya Jelaskan tadi Jangan lupa Subscribe channel saya Like video saya Serta share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian Tahu apa yang kalian tahu Dan saya juga Semangat lagi Untuk membuat video-video Menarik lainnya Serta tak lupa juga Saya berterima kasih Kepada teman-teman Yang sudah mendukung saya Sejauh ini Oke sampai jumpa Di video berikutnya Frans Kusul Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jauh gandos Kotos-kotos Salam DLS Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax